Pendekar aneh Naga Langit Jelit 39. Justru mimpi dan ambisinya adalah ingin menandingi ataupun malah mengalahkan tokoh-tokoh sekelas Liokong DJI, Mohwe Ehud ataupun Butek Sengong yang dia tahu betul kemampuan dan kesaktiannya. Tetapi anehnya, terhadap Kuai Ji dan juga Tianlong Kuai Hiap yang sangat dihormatinya dan sangat diindahkan kemampuannya seperti juga dia mengagungkan suhunya sendiri, tidak terdapat rasa ingin menang melawan mereka. Dia paham bahwa pada saat itu kemampuan dan tingkatnya sudah nyaris imbang dengan musuh-musuh yang amat berbahaya itu. Karena itu, Hong Yan menempatkan musuh itu sebagai tolok ukur di mana atau di tingkat mana dia mesti berusaha mencapainya. Bukan lagi Tio Lian Chu ataupun Sialan In lagi yang menjadi tolok ukur perkembangan kemajuan ilmu silatnya. Wajar jika dengan rendah hati dia menjawab dan seperti sengaja memberi peluang jika Lian Chu merasa sudah melampaui kemampuannya. Engkau terlalu merendah Ji Suheng, sekilas aku tahu kalau perbedaan kita tetap saja terlampau tipis. Entah siapa kalah dan siapa menang tapi tidak ada yang akan berjalan tegak dari Arna, Untung saja engkau masih Suhengku, sebab akan agak repot jika tidak balas Tio Lian Chu yang memperilakan sikap dan sifat. Ksatria gadis ketua Hoa Sanpei yang tersohor itu. Marilah Sumui, kita perlu bergerak cepat dengan bertanya kepada Hoa Po Chu apa atau kemana kita harus menyusul kawan-kawan kita. Hong Yan segera bergerak untuk menunjukkan jalan. Dan Tio Lian Chu mengiakan karena teringat bahwa benar. Tugas mereka memang rada berat dan banyak. Sebulan terakhir. Bagaimana kabar dan perkembangan, mereka sama sekali belum tahu. Tetapi, alangkah kagetnya Hong Yan dan Tio Lian Chu ketika berbelok ke arah gedung utama dari tepi sungai, Mereka melihat gedung besar yang biasanya banyak orang atau banyak pelayan bergerak ini terlihat sunyi senyap. Bukan cuma itu, ada sesuatu yang terasa aneh dan mengganjal karena suasana yang sunyi sepertinya teramat mencekam dan seperti ada sesuatu yang sudah terjadi di sana. Tetapi entah apa. Karena berpikir demikian, keduanya secara otomatis saling pandang, dan saling mengerti jika sesuatu yang aneh sedang ataukah sudah terjadi. Dan mereka akan segera mengetahui apa gerangan penyebab, mengapa kesunyian yang demikian mencekam amat terasa. Setelah saling mengangguk keduanya dengan cepat sudah bergerak mendekati gedung besar yang terdapat dalam benteng keluarga Hong, tidak jauh dari tempat mereka saat itu. Kekagetan mereka semakin menjadi-jadi karena mereka menemukan beberapa mayat yang bergelimpangan begitu mereka mendekati pintu masuk. Sekali pandang mereka tahu jika itu adalah orang-orang yang selalu bertugas sebagai penjaga gerbang benteng keluarga Hong. Dan begitu mereka mash. Mereka bahkan menemukan mayat hingga ke halaman gedung utama. Dan di pintu gedung utama mereka pun melihat ada berapa mayat yang sudah menggeletak, dan sepertinya mayat-mayat itu belum terlampau lama terbunuh. Melihat itu Tio Liancu sudah bergumam dengan kegeraman tertahan. Selaka, ada apa dan berada di mana gerangan keluarga Ho Po Chu saat ini kalimat tanya ini diutarakan Sam Lil menengok wajah. Hong Yan yang sudah berubah menjadi sama dengannya, sama-sama gelisah dan cemas. Jelas mereka khawatir dengan keadaan keluarga cuan rumah. Selaka, kita harus secepatnya masuk ke dalam gedung, sesuatu yang menakutkan sepertinya baru saja terjadi, ujarnya sambil berkerabat dengan kecepatan amat tinggi mendekati gedung di mana biasanya Ho Sin Kok menerima tamu. Tentu saja dalam sekejap mereka sudah memasuki ruangan yang sudah mereka kenali itu. Tetapi tetap saja mereka tidak menemukan Ho Sin Kok serta Sam Kun juga kerabat Ho Sin Kok lainnya dalam gedung itu. Hong Yan dan Tio Liancu saling pandang tetapi tidak lagi panik, tetapi terlihat berpikir keras untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Terlebih karena mereka kembali menemukan sejumlah mayat dalam jumlah lumayan, ada sekitar 7,8 mayat dalam ruangan tersebut, dan keadaan mereka mirip dengan mayat di luaran. Tidak pelak lagi, bencana sudah menerjang. Datang dan sepertinya pihak benteng keluarga Ho seperti tidaklah cukup siap. Dibuktikan dengan banyaknya anggota benteng keluarga Ho yang terbunuh oleh serangan lawan, entah siapa. Ada apa gerangan? Di mana Ho Po Chu desis Tio Liancu yang tidak beroleh jawaban dari Hong Yan yang sedang dalam keadaan sama penasarannya dan juga sama penasaran dengannya. Terlambat, kita terlambat, desis Hong Yan setelah memperhatikan serta juga mengamati mayat-mayat dalam ruangan itu secara lebih saksama. Dan ketika Tio Liancu memandang kepadanya, dia pun kembali melanjutkan. Perhatikan luka dan keadaan tubuh mereka sumui, meski masih cukup hangat, tapi sebetulnya sudah lebih dari sejam meski masih kurang dari tiga jam mereka semua terbunuh. Lawan mestinya belum pergi jauh, tetapi repotnya, kita harus menolong atau menemukan Ho Po Chu terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Hong Yan, Tio Liancu yang meski tidak mau kalah tetapi memiliki cukup kelapangan mengakui ketelitian orang, beberapa saat kemudian berjongkok dan merabanadi. Serta tubuh mayat terdekatnya. Dan beberapa saat kemudian sambil menarik nafas panjang dia pun bergumam menyetujui analisisi dan penjelasan Hong Yan sebelumnya. Engkau benar Su Heng, benar sekali. Musuh dengan demikian tidak lagi berada di sini, tetapi kemana Ho Po Chu dan keluarganya berada. Sebaiknya kita berpencar mencari, sumui. Baru saja Hong Yan selesai berkata tiba-tiba hampir secara bersamaan, keduanya mendengar suara yang sudah teramat lemah dan nyaris sulit untuk didengarkan oleh telinga manusia biasa. Tetapi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk menangkap suara maupun erangan kecil sebagaimana suara yang mereka dengarkan saat itu, paham ada orang yang selamat meski sekarat. Serentak keduanya menerjang ke arah belakang dan benar, keduanya dapat menemukan sesosok tubuh yang terluka amat parah namun masih ada nafasnya meski sudah amat lemah. Keduanya segera mendekatinya dan menemui si korban, tentu saja mereka bermaksud menolong agar informasi apa yang terjadi boleh didapatkan. Tetapi, sekali pandang saja, Hong Yan sudah angsung maklum dengan keadaan si korban. Sebagai seorang yang pernah cukup. Dekat dengan angsin sehadan melalui koaijie, terutama sejak koaijie kemudian menghilang, berhubungan cukup dekat dengan tabib itu, Hong Yan tentunya cukup mampu menilai keadaan orang sekarat yang baru mereka temukan. Gawat, tak lama lagi dia akan putus nafas, desisnya sambil bergegas mendekati orang sekarat itu. Tanpa ragu sedikit pun Hong Yan segera menyalurkan kekuatan iwakangnya guna membantu orang sekarat itu. Atau tepatnya, membantunya guna beroleh informasi meski serba sedikit tentang bencana yang terjadi di benteng keluarga hu yang mereka temukan saat itu. Ada kurang lebih dua ataupun tiga menit Hong Yan berusaha membantu menyalurkan kekuatan iwakangnya agar orang tersebut dapat siuman meski hanya sejenak. Dan setelah beberapa menit berlalu kelihatannya upaya Hong Yan berhasil. Aduh, tolong, Tian Leong Kuai hiap membantai penghuni benteng keluarga hu, membunuhu Beng Cu, dan, dan, hanya sepenggal informasi itu yang ditinggalkannya. Karena setelah itu dia pun meregang nyawa tanpa Hong Yan mampu menghentikannya lagi. Siapa memang yang dapat menahan? Nafas orang yang sudah sedang meninggalkan raganya dan sudah saatnya menghadap Seng Halik. Tetapi kematian orang yang meninggalkan informasi serba sedikit itu membuat Tio Lian Chu dan Hong Yan menjublak seakan tidak percaya dengan apa yang mereka dengarkan. Tian Leong Kuai hiap yang melakukan pembantaian mengerikan di benteng keluarga hu sampai tidak ada seorang lagi pun yang hidup. Sungguh luar biasa informasi itu. Susah dipercaya tetapi jelas mereka mendengarkannya. Telinga mereka lebih dari sehat untuk dapat mendengar dan menyimpulkan kalimat terakhir yang disampaikan oleh orang yang baru saja meregang nyawa itu. Tian Leong Kuai hiap masak Sye Desah Hong Yan sungguh tidak percaya. Apalagi, karena tokoh itu justru adalah yang telah mengajarkannya setengah bagian atau bagian penyerangan dari ilmu langkah ajaib warisan Suhengnya. Dan juga Suhengnya amat percaya dan menghargai tokoh itu. Mana bisa dia percaya begitu saja dengan desahan di ujung usia orang itu. Sementara Tio Lian Chu sendiri pun berada pada posisi antara percaya dan tidak percaya sama sekali. Seorang selevel Tian Leong Kuai hiap, ada motivasi apa gerangan sampai harus membunuh serta juga membinasakan seisi rumah Hu Beng Chu. Yang baru berapa waktu lalu dia tinggal di situ. Sungguh amat sulit. Untuk dipahami. Tapi, justru itu yang mereka dengarkan. Bagaimana mereka berdua tidak kaget dan terpana dengan berita yang serba sedikit dan amat terbatas untuk mereka dapat membuat kesimpulan sendiri. Mari, kita masih harus mengumpulkan bukti-bukti lebih jauh. Hong Yan berkata sambil mengajak Tio Lian Chu untuk mencari jejak dan petunjuk kelebih jauh. Terutama, dia ingin menemukan Hou Sin Kok untuk membuktikan bahwa apa yang dia baru saja dengarkan itu adalah berita keliru. Tetapi, begitu jauh mereka hanya menemukan mayat yang berserakan dan tetap tidak menemukan Hou Sin Kok ataupun anggota keluarga Ho Po Chu itu di sekitar kompleks benteng keluarga Ho yang cukup luas itu. Hal yang menambah rasa penasorannya. Ji Su Heng, kelihatannya kita harus pergi meneliti ke jalan rahasia keluarga Ho Po Chu. Bukan tidak mungkin mereka justru masih bersembunyi di sana duga Tio Lian Chu meski tidak yakin-yakin amat dengan dugaannya. Tetapi, berharap pada saat itu bukanlah sebuah kesalahan. Baik, mari kita mencarinya. Tetapi, kemana mereka mencari karena mereka kurang tahu dan kurang paham letak pintu rahasia dari dalam benteng. Mereka dibawah ke ruang rahasia melalui pintu masuk khusus di tepi sungai, tetapi ujung atau pintu masuk dari ruang keluarga Ho Po Chu, mereka sangat tidak paham di mana letaknya. H-M-M-M-M, jika tidak berada di kamar keluarga, maka mestinya berada di ruang baka Ho Po Chu duga Hong Yan. Betul, mari kita periksa satu persatu. Di kamar keluarga, mereka tidak menemukan jalan rahasia. Tetapi, mereka justru menemukan mayat Huxian Li putri kedua Huxian Kok bersama dengan suaminya Kwe Ehok. Suaminya dan Kwe Ehlan putri tunggal mereka. Di sana juga terlihat Oh Kun putra tunggal putri Bung Su Huxian Kok, Huan Li dengan Oh Chi Kui. Mereka semua terbunuh dalam keadaan yang amat mengerikan, tersayat-sayat pedang dan penuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan badan mereka berempat. Tetapi tidak ditemukan adanya mayat Huxian Kok dan juga saudara angkatnya yang selalu ada bersamanya, Sam Kun. Astaga, sungguh biadab. Tetapi, tidak pernah kulihat ada potensi Tian Leong Ko Ai Hiap melakukan pekerjaan sebiadab dan sekejam seperti ini. Selain itu, tokoh aneh itu tidak pernah terlihat menggunakan pedang dan yang lebih meragukan lagi adalah, sudah jelas ini bukan pekerjaan satu orang saja. Padahal, Tian Leong Ko Ai Hiap selalu bekerja seorang diri dan tidak dengan kawanan tertentu. Ini jelas bukan perbuatannya, tetapi siapa gerangan? Sungguh sangatlah mencurigakan, Desis Hong yang semakin tambah curiga dengan apa semua yang ditemukannya dan tidak berkaitan dengan tokoh aneh yang dihormatinya itu. Tetapi, mengapa justru pengawal tadi menyebut nama itu? Engkau benar Ji Su Heng, nyaris mustahil ini dilakukan Tian Leong Ko Ai Hiap. Mesti ada sesuatu yang dapat menjelaskan semua kejadian ini. Hong Yan dan Tio Lian Chu kemudian dengan cepat memburu ke kamar pribadi atau kamar baka Husin Kok. Tetapi mereka tidak menemukan siapa-siapapun di sana, hanya saja, amat jelas bahwa kamar itu pernah didatangi orang yang tak dikehendaki. Terlihat dari betapa amat berantakannya tempat tersebut, buku-buku berserakan, bahkan senjata-senjata koleksi Husin Kok seperti pedang, kapak, tombak, kaitan, dan banyak jenis lainnya juga bergelimpangan di lantai. Juga terdapat jejak-jejak perkelahian di dalam ruangan tersebut yang memang cukup luas dan lebar itu. Tetapi, ruangan tersebut kini sudah sunyi dan terkesan membuat bulu kuduk mereka berdua sampai merinding saking sunyi dan senyapnya. Tunggu, ada sesuatu di sekitar sini. Desis Tio Lian Chu sambil terlihat berkonsentrasi untuk memperjelas sesuatu yang dicurigainya itu. Dan Hong Yan juga kemudian ikut-ikutan berusaha melacak apa yang terlebih dahulu dilacak Tio Lian Chu, dan kini keduanya sama-sama mencari. Saat itu, keduanya memang sudah menanjak amat jauh sehingga suara nafas seseorang pun dapat mereka lacak dari jarak beberapa meter jauhnya dari lokasi mereka. HMMM, memang benar, ini tarikan nafas seseorang yang sudah terluka. Meski berusaha menahannya, tetapi jelas sudah terluka, desis Hong Yan yang juga dianggukan dan disetujui Tio Lian Chu. Kelihatannya dekat daerah sini, desis Tio Lian Chu sambil mendekati dinding sebelah timur dengan amat berhati-hati sambil terus berkonsentrasi untuk melacak asal suara nafas yang berat tadi. Betul, dari arah situ, tapi kelihatannya berada di bawah. Tambah Hong Yan dan membuat keduanya saling pandang. Sebentar kemudian keduanya terlihat saling mengangguk seperti tanda saling setuju bahwa mereka-mereka sudah menemukan apa yang mereka curiget tadi. Bahwa memang benar ada jalan rahasia menembus tempat yang selama sebulan terakhir mereka tempati untuk berlatih. Dan tempat atau jalan rahasia itu berada dalam kamar pribadi atau kamar baka atau kadang juga menjadi kamar menerima tamu pocu. Hong Yan terlihat memandang sekeliling mencoba mencari tahu di mana gerangan letak tombol rahasia. Tetapi Tio Lian Chu sudah bertindak jauh lebih cepat lagi dan ketika dia menghentak-hentak lantai dan menemukan gaung di bawah lantai maka dengan segera dia pun menambah kekuatan tenaga hentakannya. Dan, betul juga segera nampak hasilnya dengan suara keras. Berak. Tanda petik. Menyusul kemudian sebuah lubang atau tepatnya liang yang membawa mereka ke ruang bawah tanah segera muncul di hadapan mereka berdua. Dan Tio Lian Chu segera berkata sambil bergegas meloncat masuk ke dalam, atau lebih tepatnya dia meloncat ke bawah. Ini, pastilah ini jalannya. Tetapi, baru saja dia turun ke bawah, Lian Chu segera merasakan sesuatu yang agak aneh. Perasaan yang mengatakan bahwa dia tidak sendirian di jalan rahasia itu, dan orang lain sudah pasti bukan Hong Yan, karena Hong Yan masih berada di atas di ruangan pribadi Ho Po Chu dan belum lagi turun. Te Chu Tio Lian Chu, apakah ada orang di dalam pada akhirnya Tio Lian Chu berkata dengan suara yang cukup jernih. Dan setelah perkataannya itu, akhirnya Tio Lian Chu mendengar orang bernafas atau tepatnya menarik nafas panjang dan lega. Bahkan kemudian disusul dengan suara yang agak lemah. Lohu Kim Siah, si sesat bercahaya emas, Sem Kun, tetapi sedang terluka yang cukup parah, engkau tolonglah terlebih dahulu cucu-cucu sahabatku ini terdengar suara seseorang yang cukup dikenal Tio Lian Chu. Ternyata dalam jalan rahasia yang berbentuk terowongan itu bersembunyi Sem Kun, saudara angkat Ho Po Chu yang sedang terluka itu. Dengan cepat Tio Lian Chu berjalan mendekat, ada sekitar 10 meter jarak mereka dan segera menemukan Sem Kun yang sedang berbaring terluka cukup berat. Dan dalam jarak kurang 2 meter darinya, Tio Lian Chu yang dengan cepat sudah direndengi Hong, Yan, melihat 2. Orang bocah berumur 12 dan 10 tahun yang juga berbaring dalam keadaan tertotok. Mereka bukan lain adalah cucu-cucu dari Ho Po Chu, yakni Ho Kong dan juga Ho Lan. Keduanya adalah putra dan putri dari Ho Sin Tiong Pe Chiu Tian Chun, malaikat tangan 8, yang juga adalah putra sulung dari Ho Po Chu dan istrinya Ho Asan Sian Li, Dewi dari Ho Asan, Khao Sian Lian. Boleh dibilang, kedua bocah itu masih merupakan keponakan Tio Lian Chu berhubung Khao Sian Lian adalah juga anggota Ho Asan Pei. Tetapi, keduanya juga sekaligus adalah keponakan murid dari Hong, Yan, karena Ho Sin Tiong pernah ikut selama setahun kepada Bu T. E. Ho Sio dan diaku juga sebagai murid. Keduanya terpaksa Lohu Totok karena tidak mau mengikuti perintah kakeknya dan Lohu, sebentar lagi Totokan mereka pasti akan segera terlepas. Harap kalian berdua, untuk coba mengejar Hu Po Chu yang dibawah oleh Tian Liong Ko Ai Hiap dengan gerombolan yang bersamanya. Meski susah diterima akal, tetapi memang dia tokoh yang tadi menyerang benteng keluarga Hau, mereka membawa Hu To Ako kurang dari dua jam yang lalu. Pergilah, Lohu masih dapat bertahan sambil berkata demikian. Sam Kun terlihat meringis tetapi memang masih cukup kuat. Mendengar keterangan Sam Kun, Tio Lian Chu dan Hong Yan saling berhadapan. Hong Yan bertindak cepat, dia mengeluarkan sebutir pil dan menyerahkan kepada Sam Kun dan kemudian berkata, Pil ini amat ampuh dari perguruanku, pasti akan amat membantu. Lohu Chiam Po Ai pasti dapat bertahan, kami berdua akan mencoba mengejar penjahat, sambil berkata demikian Hong Yan berdua Tio Lian Chu segera bergerak. Tetapi mereka sempat mendengtar Sam Kun berkata. Mereka membawanya pergi ke arah utara. Tetapi, setelah setengah jam lebih mereka mencari, tidak satupun mereka temukan jejak dari Tian Liyong Ko Ai Hiap dan Hou Sin Kok. Tetapi, mereka justru mendengar percakapan orang di sebuah kedai yang menyebutkan ditemukan sesosok mayat ke arah barat yang dipantek di sebuah pohon yang daunnya sudah pada layu. Dan memang benar, mereka, para penyerang benteng keluarga Hau, pergi ke arah yang salah, bukan ke utara menurut Sam Kun tadi, tetapi ke arah timur, atau barat dari posisi Hong Yan saat dikedai itu. Lian Chu dan Hong Yan tidak terlampau detail memperhatikan info yang salah dari Sam Kun. Mereka berdua hanya menduga bahwa kemungkinan orang tua itu memang benar memberi jawaban, tetapi pihak lawan kemudian merubah arah ketika dalam perjalanan. Dan kurang dari 10 menit kemudian, Tio Lian Chu dan Hong Yan menemukan mayat Husin Kok yang terpantek di sebuah pohon yang cukup besar dan di bawah pohon sudah terlihat beberapa anak buah kaipang. Keterkejutan Hong Yan dan Tio Lian Chu sama besar dengan orang-orang yang kelihatannya juga baru menemukan mayat Husin Kok terpantek di sebatang pohon besar yang mulai mengering itu. Daun-daun pohon itu bahkan sudah mengering dan jatuh layu. Mayat Husin Kok berada kurang lebih 3 meter dari permukaan tanah dan terpantek di batang pohon yang daun-daunnya sudah gugur dan runtuh sehingga menyolok mati orang yang lewat sekitar daerah itu. Sungguh biadab, desis Tio Lian Chu berdesis sambil kemudian bergerak dan berkebuat cepat dan sudah melayang ke arah mayat Husin Kok yang secara kasar dan biadab di pantek ke pohon itu. Sam Sumoy, perlahan dulu, Hong Yan ikut berkelebat dengan kecepatan yang tidak kalah dengan Tio Lian Chu karena melihat ada sesuatu yang rada-rada aneh dengan posisi tubuh Husin Kok yang sudah hal marhum itu. Hei, siapa kalian, serentak orang-orang atau anggota Kaipang yang ada kurang lebih 7 orang bergerak, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa melihat betapa cepat dan tinggi kemampuan Hong Yan dan Tio Lian Chu. Sampai akhirnya mereka hanya saling pandang menunggu apa yang akan dilakukan kedua tokoh muda yang gerakan dan kemampuan mereka amat cepat itu. Dan mereka semakin terpanas saat melihat Hong Yan dan Tio Lian Chu yang tiba dan mendarat di kedua cabang kecil yang sudah rapuh dekat tubuh mendiang Ho Po Chu. Ada apa Ji Su Heng? Tanya Lian Chu begitu mereka sama-sama mendarat di pohon rapuh pinggiran hutan itu. Perlahan Sumoy, jangan sampai kita menghancurkan bukti dan jejak. Hong Yan mengingatkan dan dan diiakan oleh Lian Chu. Dan mereka berdua benar menemukan sesuatu yang sebetulnya memang dibuat secara mencolok metu di dekat tubuh atau mayat Ho Po Chu. Mayat Ho Po Chu atau juga Beng Chu Tionggoan sebelumnya sebetulnya masih dalam keadaan yang utuh. Tetapi yang menyayat hati dan menimbulkan amarah tokoh persilatan adalah tubuh tokoh itu justru dipantek di pohon rapuh dekat hutan dan masih berada di pinggiran jalan. Dan di atas mayat tokoh persilatan itu ada tulisan tangan yang akan cukup membuat orang gentar, ditulis dengan tangan di batang pohon yang sudah rapuh. Tulisannya jelas terbaca oleh Lian Chu dan Hong Yan. Hukumanku atas tokoh persilatan yang munafik. Tian Leong Ka Wai Ye Hiap. Buat apa Tian Leong Ka Wai Yeap Lo Chiang Puei membunuh dan meninggalkan jejak sedemikian mencolok? Bahkan lawan-lawannya dari Butek Seng Pei saja tidaklah dibunuhnya, hanya dipunahkan kepandayan mereka. HMMM, benar-benar bodoh si pemfitnah ini, gerutu Hong Yan yang tidak terima dengan-dengan fakta betapa tokoh yang dihormatinya di fitnah sedemikian rupa. Benar Ji Su Heng, kupikir kerjaan ini sama sekali bukan hasil karya Lo Chiang Puei itu. Lebih tepat yang melakukan ini adalah gerombolan Butek Seng Pei. Tetapi, mari kita kuburkan terlebih dahulu mayat Hupo Chu baru kemudian kita menemui SEMHUN Lo Chiang Puei untuk meminta keterangan. Karena adanya sejumlah anggota Kaipang, Hong Yan dan Tio Lian Chu akhirnya malah beroleh bantuan yang mereka amat butuhkan, sekaligus beroleh berita lain yang cuciku penting. Ketujuh anggota Kaipang itu ditugaskan Tek Ui Pang Chu untuk segera menyusul Tian Leong Ka Wai Yeap guna memberitahukan sebuah berita penting yang ditulis dalam sebuah surat. Sayang surat itu tidak boleh dibuka. Tetapi, salah seorang anggota memberitahu, amat mungkin untuk meminta bantuan tokoh aneh itu tentang hilang dan terculiknya ketiga orang muda, yakni Kuan Kim Cheng, Oe Yee Bue Yee dan Nadine. Besar kemungkinan ketiga tokoh muda ini diculik kawanan Butek Seng Pei, tetapi masih belum dapat segera dipastikan dan sedang diselidiki. Untuk itu Tian Leong Kuai Hiap diminta untuk segera balik guna bertemu Pang Chu Kaipang. Berita yang membuat Hong Yan dan Tio Lian Chu menjadi tertarik dan saling pandang penuh arti. Karena mereka memang harus segera menyusul Busan segera setelah sebulan lewat, dan mencari Busan, Konon harus dengan menemui Pang Chu Kaipang saat ini, Tek Ui Sinkai. Apa salahnya mereka yang menempuh atau menggantikan si tokoh aneh untuk menyelamatkan ketiga anak muda itu? Toh latihan mereka pun sudah selesai. Tetapi meski sudah muncul niat dalam hati mereka, tetapi tentu saja sebelum melakukannya, mereka berdua harus terlebih dahulu menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan mayat Hu Po Chu. Tetapi Tio Lian Chu segera memperoleh akal dan tanpa menunggu Hong Yan dia pun berkata, Cui sekalian, terima kasih, selaku Chiang Bu Jin Ho Asan Pei kami mohon bantuan Cui untuk memakamkan puluhan anggota benteng keluarga Hu. Kami berdua akan memakamkan Hu Po Chu dan sesudah itu mencari kedua cucunya yang masih hilang serta mengobati Seng Hun Lo Chiang Pu E. Jika Cui semua tidak keberatan, maka sebaiknya segera juga kabarkan berita ini kepada Tek Ui Pang Chu. Kabarkan juga kami berdua akan segera turun tangan untuk membantu menyelidiki kejadian ini, sementara yang lainnya bisa langsung melanjutkan perjalanan untuk mencari Tian Lian Ko Ai Hiap hingga bertemu. Baiklah Tio Chiang Bu Jin, kami bersedia membantu. Selesai urusan memakamkan semua anggota keluarga Hu Sin Kok, Hong Yan dan Tio Lan Chu kembali menemui Seng Kun dan kedua cucu Hu Sin Kok. Kini mereka sudah aman di ruang rahasia milik Hu Po Chu, berdekatan dengan tempat yang berapa waktu lalu digunakan Hong Yan dan Tio Lan Chu untuk berlatih. Tidak berapa lama mereka sudah menemukan ruangan itu, tetapi Seng Hun masih dalam posisi samadhi, sementara kedua cucu Hu Sin Kok terlihat sedang teridur. Atau tepatnya ditotok oleh Seng Kun. Agar tertidur mengingat keadaannya yang sangat berat, terluka dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mungkin Tian Lian Lo Chiang Pu'e yang melakukannya. HMMM, mestinya ada orang lain yang menggunakan namanya Gumam Hong Yan yang memang punya hubungan. Dengan tokoh aneh itu, meski dia sama sekali belum mengenal bahwa adalah Ko Ai Ji yang menyaru sebagai tokoh aneh itu. Yang penting baginya, bukan Tian Lian Ko Ai Hiap. Aku pun merasa amat banyak kejanggalan di balik peristiwa ini. Apalagi, menurut anggota Kaipang tadi, adalah Tekui Kaipang Chu yang meminta dan menugaskan si orang aneh itu untuk tugas yang cukup jauh dari sini, dan, bukan gaya Lo Chiang Pu'e itu untuk main bunuh dan memamerkan korbannya di jalanan, Hal ini tentu saja amat mengherankan dan sungguh aneh, jawab Tio Lian Chu menyahuti perkataan Hong Yan yang memang juga menjadi bahan perenungannya. Tidak menjadi aneh jika mengingat bahwa kita dengan Lo Chiang Pu'e itu dewasa ini sedang berhadapan dengan kekuatan luar biasa dari pihak Butek Sengpei. Gesis Hong Yan yakin. Aceh, engkau benar Ji Su Heng, hal itu memang sangat tidak bisa kita abaikan. Tapi, tetap saja kita butuh bukti. HMMM, dengan metu, telanjang lohu jelas-jelas menyaksikan si bangsat Tian Lian Ko Ai Hiap itu. Kepandayanya, wajah dan gerak-geriknya, sudah pasti adalah si tokoh bangsat itu awas. Kalau bertemu lohu tiba-tiba terdengar suara keras Seng Kun, yang ternyata sudah sioman. Aceh Seng Kun Lo Chiang Pu'e, bagaimana keadaanmu sekarang, apakah sudah rada baik kan tanya Hong Yan melihat Seng Kun meski masih sedikit agak pucat wajahnya tetapi sudah jauh lebih bugar. Lukaku teramat parah, pukulan bangsat itu memang luar biasa. Kelihatannya lohu masih harus berlatih sampai setahun baru bisa pulih kembali. Aceh Seng, memang hebat pukulan manusia munafik itu. Lo Chiang Pu'e, benarkah? Sudah pasti, metu, tua lohu pasti tak akan salah. Postur tubuh, kehebatan ilmunya, semua adalah tanda-tanda manusia munafik berjulukan Tian Liyong Ko'ai Hiap. Satu hal ku pesankan, jangan membunuh bangsat itu sampai lohu kembali setahun ke depan. Harus ku sebelih bangsat itu dengan tanganku sendiri. Wajah dan esk presi murka Seng Kun sungguh mengerikan. Belum lagi Hong Yan kembali bertanya, terdengar dia berkata atau tepatnya bertanya lagi. Bagaimana, apakah si Yau Hiap berdua menemukan jejak auto-ako pertanyaan yang membuat baik Hong Yan maupun Tio Lian Chu terdiam? Untung saja karena penerangan dalam ruangan rahasia itu memang terbatas, maka akhirnya perubahan wajah mereka tak terlacak oleh Seng Kun. Tetapi, Hong Yan tetap saja sambil menarik nafas panjang menjawab dengan berhati-hati. Locian Po'e, kami berdua memang melakukan pengejaran dengan secepatnya beberapa jam sebelumnya. Tetapi, mohon maaf Locian Po'e, karena kami hanya dapat menemukan mayat Hu Po Chu dan baru saja kami memakamkannya dengan bantuan beberapa anak murid Kaipang. Dan mendengar jawaban Hong Yan, di luar dugaan kedua anak muda itu, Seng Kun hanya terlihat tercenung sebentar, tidak emosional. Sungguh hebat, dia dapat menguasai dirinya dengan baik desis Hong Yan dalam hati. Karena memang, bukannya melua pemusinya sebagaimana dugaan Hong Yan dan Lian Chu. Semula, sebaliknya Seng Kun justru terlihat menarik nafas panjang dan dengan wajah penuh duka, setelah berkali-kali menarik nafas duka, dia berkata dengan suara yang jelas namun agak perlahan. Terima kasih Jiwis Yau Hiap sudah memakamkan Toa Koku, sejak awal sudah kuduga dia mestinya lebih banyak celakannya ketimbang selamat. Dan mendegar sejelasnya nasibnya, maka sudah saatnya Lohu pun mengundurkan diri dari tempat yang penuh kenangan ini. Lohu harus merencanakan untuk membuat persiapan pembalasan, tetapi, mohon Jiwis Yau Hiap coba melakukan penyelidikan lebih jauh lagi. Karena, di antara para penyerang yang semuanya sama menggunakan topeng, rasanya Lohu mencurigai keterlibatan Mohwe Ehud atau mungkin lebih tepatnya, anak-anak muridnya. Kelak, biarkan Lohu melakukan pembalasan sendiri, atau kelak anak cucu Toa Koku harus melakukannya. Sem Kun Loh Chiam Pue, percayalah, kami berdua akan melakukan penyelidikan itu. Bahkan kami akan ikut untuk melakukan pembalasan atas apa yang para penjahat itu sudah lakukan kepada keluarga Ho Pocu, terdengar Tio Lian Chu ikut nimrung gara-gara dia sendiri memang sudah hamat murka dan sedih dengan apa yang menimpa keluarga Ho Pocu yang dia Hormati. Apalagi, salah satu keluarga Ho Asan Pai, juga adalah anak menantu dari Ho Pocu yang anak-anaknya kini berada di dalam ruang rahasia itu bersama dengannya. Baiklah, tentu saja Lohu percaya dengan ucapanmu berdua. Karena itu, maka izinkan Lohu pergi sekarang guna melakukan proses penyembuhan luka-luka Lohu ini. Amat tidak mungkin ku lakukan di tempat ini, karena besar kemungkinan mereka akan memburuku hingga kemari karena berhasil meloloskan kedua cucu Toa Koku ini. Mengenai kedua cucu Toa Koku ini, adalah lebih baik ku bawa serta, kelak setahun ke depan kami akan munculkan diri kembali di Tionggoan. Harap jiwis Yau Hiap beritahukan kepada kedua orang tua mereka bahwa Lohu membawa mereka dan akan tinggal di rumah lamaku. Di mana gerangan tempat tinggal lama Lohu Chiam Poe, biar akanku sampaikan kepada Ho Su Heng ketika bertemu nanti tanya. Hong Yan yang memang belum begitu kenal dengan Sam Kun, beda dengan Tio Lian Chu yang beberapa kali hadir dalam rapat bahkan sebelum perayaan ulang tahun Ho Pocu. Bukannya menjawab, Sam Kun malah berjalan menjauh dan mendekati ranjang tempat kedua cucu Ho Pocu berada. Pada titik itulah terlihat sekilas sinar matu, Tio Lian Chu bersinar aneh, dan dalam sepersekian detik dia kemudian berseru. Loh Chiam Poe, perlahan dulu, sayang sekali, kekurang pengalaman Tio Lian Chu justru membuat suaranya bergetar. Mendengarkan nada suara bergetar itu, bukannya berhenti, justru Sam Kun terlihat melangkah jauh lebih cepat lagi. Dan pada saat itu Tio Lian Chu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Tubuhnya berkelebat dalam kecepatan yang amat tinggi sambil dengan suara teramat tegas dan keras terdengar dia berkata, HMMM, sudah kukatakan perlahan Loh Chiam Poe. Pada saat yang sangat singkat itu terjadi tiga kejadian yang berentetan, bahkan jika dihitung terjadi dalam waktu kurang dari dua detik. Ketika mendengar bentakan dari Tio Lian Chu, Sam Kun terlihat bergegas, bergerak cepat dan tangannya mengibas ke arah dua bocah cilik yang berjarak sekitar 3,4 meter darinya. Sedang Tio Lian Chu mengejar dan melihat gerakan mengibas Sam Kun yang berjarak sekitar 4 meter darinya, tangannya segera bergerak mengirimkan serangan maut. Pada saat yang nyaris bersamaan, Hong Yan yang selalu awas dengan kedua anak suhengnya, juga bergerak cepat dengan melontarkan dua buah kerikil dengan kekuatan pukulan Iwakang Poe T.E.P.W.E.A.P.S.I.A.N. Sinkang. BLA A.A.R. TUK.TUK.TANDA PETIK Sam Kun memang berhasil menghindar, tetapi kedua senjata rahasianya terpukul melengceng oleh Hong Yan. Tetapi, untung bagi Sam Kun, dengan menghindar ke kiri, dia menuju ke lubang keluar yang lain, cabang jalan rahasia yang lain yang justru mengantarnya langsung ke tepi sungai. Sementara Tio Lian Chu yang ingin mengejar tertahan oleh seruan Hong Yan. Biarkan Sam Kun bangsat itu pergi sumui, lain kali kita bisa menemukannya. Saat ini, lebih penting menolong orang. Memang benar, lebih penting menolong kedua anak kecil yang nyaris menjadi korban keganasan Sam Kun. Tetapi Tio Lian Chu berkata, Dia bukan Sam Kun, ada berapa bagian yang mirip, tetapi gelagatnya dia bukan Sam Kun Lociam Poe yang kukenal. Gumam Tio Lian Chu yang kemudian segera mengikuti langkah Hong Yan mendekati ranjang batu di mana kedua anak kecil Hukong dan Hulan Putra dan Putri Husin Tiong Suheng Hong Yan. Untung mereka hanya tertoto dan tidur dengan nyenyak karenanya, berkata Hong Yan setelah melihat dan meneliti keadaan kedua keponakan muridnya itu. Tapi, dalam waktu yang nyaris bersamaan dengan Tio Lian Chu, Hong Yan melihat sesuatu atau tepatnya seseorang berada di belakang ranjang batu setinggi nyaris satu meter itu. Dan sesosok tubuh itu amat mirip dengan Sam Kun yang baru melarikan diri beberapa waktu lalu. Echah, ada orang desis Hong Yan kaget, lebih kaget lagi. Melihat seseorang di balik ranjang itu ternyata adalah Sam Kun. Dan segera dia menjadi paham dengan sendirinya dan saling pandang dengan Tio Lian Chu yang juga mengangguk ke arah dirinya dan tersenyum. Tetapi, untuk berjaga-jaga Lian Chu mendekat dan kemudian bertanya dengan suara tegas. Jika tidak keliru, ini pasti adalah Sam Kun Lo Chiang Pue yang asli. Benarkah demikian Lo Chiang Pue berkata atau bertanya Tio Lian Chu yang dengan cepat mengenali Sam Kun namun memandang wajahnya untuk meminta penegasan. Sam Kun atau orang di balik ranjang batu itu terdengar batuk beberapa kali setelah urat gagunya dibebaskan. Uhuk, uhuk, kalian berdua boleh menanyakan langsung kepada kedua cucuku itu apa yang terjadi? Jawab Sam Kun sambil menunjuk kedua orang anak yang masih tertidur nyenyak sejak tadi. HMMM, kelihatannya memang harus demikian sumui, kita harus bertanya kepada kedua ponakan murid kita ini. Maafkan kami Lo Chiang Pue, bagaimanapun kami harus berjaga-jaga, berkata Hong Yan sambil kemudian bergerak untuk membangunkan hukong dan hulan kedua keponakan muridnya. Dan tidak berapa lama kemudian kedua anak itu pun sadar dan bangun dari tidurnya. Jiwi Sutit, bagaimana keadaan kalian tanya Hong Yan dengan lembut sambil mengawasi kedua anak malang itu? Aceh Hong Susiok, bagaimana keadaan kongkong dan kedua adikku yang lain Aceh, Su Hu, keduanya memang memang memanggil Sam Kun sebagai Su Hu, bagaimana keadaanmu? Hukong yang lebih dewasa meski masih gagap tapi lebih tenang ketimbang hulan yang terus menangis dalam pelukan Tio Lian Chu sejak dia siuman tadi. Su Tit, kenalkah hengkau dengan Sam Lo Chiang Pue ini? Tanya Hong Yan hati-hati untuk tidak menyinggung Sam Kun. Aceh, Su Hu memang bisa melukai musuh tinggi besar itu dengan parah, tetapi musuh itu lihai dan bisa berpura-pura mati dan ketika Su Hu lengah dia berhasil menotok Su Hu dan meletakkannya di balik ranjang. Kami berkata Hukong sekaligus meredakan kecurigaan Hong Yan dan Tio Lian Chu kepada Sam Kun. Tidak salah lagi, penjelasan Hukong mempertegas dan memperjelas status Sam Kun yang identitasnya sempat dicuri dan dipalsukan oleh Sam Kun palsu sebelumnya. Dan tidak keragu keduanya minta maaf kepada Sam Kun asli. Su Hu, Su Siok, bagaimana keadaan kakek dan ibu? Bertanya hulan diiringi tangis yang tak tertahankan. Memang, hulan selain dekat dengan ibunya, juga dekat dengan Sam Kun yang menjadi saudara angkat kakeknya, sekaligus juga menjadi suhu mereka berdua kakak beradik. Uniknya, selain dengan Hou Sin Kok, Sam Kun hanya merasa dekat dan bisa bermain-main secara bebas dengan Hukong dan hulan dan sangatlah menyayangi kedua cucu sahabatnya itu. Sudahlah lanji, bisik Sam Kun sambil membujuk hulan tetapi kehabisan kata-kata untuk menjawab pertanyaannya. Sam Kun lociam poe, siapa gerangan para penyerbu yang ganas itu? Lian Chu bertanya dengan berbisik, menggunakan ilmu khusus yang ditujukan kepada Sam Kun. Tetapi, sayangnya Sam Kun sendiri pun masih belum dapat menebak siapa gerangan musuh yang dapat dilukainya meskipun harus secara menggelap karena dia lebih paham jalan rahasia ini. Karena itu orang tua itu berkata kepada Lian Chu dengan suara biasa. Tidak salah lagi, mereka adalah anak murid Mohawwe Ehud meski gembong iblis itu sendiri tidak datang. Tetapi, mereka jika lohu tidak salah, masih dibantu oleh orang-orang atau tokoh dari Tiang Pek, Pai. Dan ini membuat posisi Hukocu serta lohu sampai sangat kewalahan. Selain itu, jika tidak salah, tokoh yang melukaiku dan kemudian menyamar sebagai diriku bernama Jamuha, seorang jago luar biasa dari daerah Mongol. Entah mengapa tokoh itu juga munculkan diri di Tionggoan. A. C. H., naga-naganya persoalan akan semakin rumit. H. M. 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 M., jelas ini perbuatan Butek Seng Pai. This is Hong. Yang buka dengan penyerbuan dan pembantaian di benteng keluarga. Benar anak muda, mereka mencoba merusak namatian Liong Khoai Hiap, tapi sayang masih ada kami bertiga yang dapat menjadi saksi jawab Sam Kun dengan suara mantap. A. C. H., kita harus bergegas. Bisik Tio Lian Chu. H. M. 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 M., benar Tio Chiang Bujin, untuk berhasil upaya mereka, maka pastilah Jamuha akan memanggil bala bantuan. Sebetulnya lohu bisa melukainya secara berat, tapi entah mengapa dia semibuh demikian cepatnya, keluh Sam Kun yang membuat Hong Yan merasa amat bersalah. Tetapi, posisi mereka yang berbahaya membuatnya harus dengan cepat mengambil keputusan Mari, kita dapat bersembunyi di tempat rahasia satunya lagi Tetapi, sayang aku kurang paham di mana jalannya Keluh Hongyan yang sangsi dan kini menatap Sam Kun mohon pertimbangan Lohu paham, mari kita segera ke sana Cepat Sam Kun mengerti apa maksud tatapan Hongyan ke arahnya Baru selesai Sam Kun berkata dan mereka bersiap untuk dapat berlalu Tiba-tiba terdengar ribut-ribut meski masih sayup Dan, jelas suara itu berasal dari pintu masuk dan mengarah jalan rahasia itu Mereka sudah datang, ayo cepat bisik Tio Lian Chu sambil Menggendong hulan sementara Hukong berada dalam perlindungan Hongyan Di depan adalah Sam Kun yang mengambil jalan memimpin mereka semua Meski berjalan dengan sedikit sempoyongan karena Dapat dimaklumi, karena memang dia masih belum pulih total setelah sekian lama ditotok Dan dibebaskan jalan darahnya dari totokan oleh Tio Lian Chu Tetapi karena kondisi darurat, dapat juga Sam Kun terus melaju ke depan Kemudian berbelok ke kanan ke arah di mana Jamu Hatadi berlalu Tetapi hanya kurang lebih 10 meter Dia pun kemudian menekan sebuah tombol yang amat sulit dicari dengan metu biasa Kecuali memang tahu betul letaknya Dan sebuah pintu yang lain terbuka, berjalan sekitar 20 meter lagi Tibalah mereka di ruang yang selama sebulan terakhir menjadi tempat berlatih Hongyan dan Lian Chu Jangan ribut dan jangan bersuara Kelihatannya mereka membawa banyak orang dan bala bantuan Bukan tidak mungkin ada yang memiliki kepandayan setingkat Jamu Hatayang berlalu tadi bisik Hongyan mengingatkan kepada semua orang agar Lebih berhati-hati HMMM, jika mereka terus berusaha mencari Maka besar kemungkinan tempat ini bakal mereka temukan Berbahaya bagi Kongji dan Lanji Karena itu, sebaiknya kualihkan mereka dari dalam terowongan rahasia ini Berkata Tio Lian Chu dan tanpa Menunggu persetujuan siapapun dia melangkah mencari pintu keluar Sumui, terlalu berbahaya Desis Hongyan yang mencoba untuk mencegak kepergian Tio Lian Chu meski dia tahu pasti akan gagal HMMM, aku tidak akan berhadapan muka dengan mereka Suheng, hanya akan berusaha mengalihkan perhatian agar pencarian mereka di jalan rahasia ini segera berakhir Desis Lian Chu sebagai jawaban Baiklah, tapi hati-hati Dengan terpaksa Hongyan menyetujui Karena sekali lagi, memaksa Tio Lian Chu tidak akan ada gunanya Tapi benarkah Lian Chu hanya sekedar ingin mengalihkan perhatian para pemburu itu? Entahlah Yang pasti dengan cepat dia keluar dari jalan rahasia di tepi sungai sebagaimana dia tadi Berapa jam sebelumnya juga keluar dari situ Dan kini kembali memasuki rumah yang memiliki jalan rahasianya Tetapi sebelum memasuki rumah itu Selagi masih berada di halamannya yang memang terhitung cukup luas itu Dia sudah berhadapan dengan beberapa orang yang mengenakan pakaian yang semuanya nyaris mirip Mereka semua rata-rata mengenakan topeng Terkecuali tiga orang yang ujahnya dicat seperti besi dan pandangan mati mereka persis seperti robot Tidak ada cahaya, tidak ada sinar, dan tidak bergerak sama sekali Persis seperti robot yang berdiri tegak tidak bergerak dan menunggu berintah belaka Entah siapa mereka gerangan? Tetapi sayangnya tak ada satupun yang dapat dikenali oleh Tio Lian Chu Tetapi dari care orang terdepan berdiri dan menyambutnya Dia langsung tahu jika berhadapan dengan tokoh yang cukup berisi dan tangguh HMMM, engkau tentu salah satu yang lolos di jalan rahasia itu bertanya si tinggi besar yang kini menghadapi Tio Lian Chu dan memandangnya penuh curiga tetrapi juga terlihat sangat merendahkan Hihihi, jika benar bagaimana tanya Lian Chu jenaka, padahal dalam hati sudah panas membara dan siap menerjang Tetapi, menghadapi pertanyaan lawan, sudah tentu Tio Lian Chu berpikir seribu kali untuk tanpa babibu menyerang orang Meski dia tahu benar orang dihadapannya adalah orang jahat Meski sesungguhnya dia sudah sangat ingin maju menerjang dan jika memungkinkan akan memukul roboh bina salawan yang sombong itu HMMM, jika benar, maka engkau membawa dirimu ke pambantayan nona Sayang sekali masih semudah dan secantik engkau tetapi harus kami tawan Mampukah engkau hihihi, atau jangan-jangan hanya besar di mulut belaka godat Tio Lian Chu yang jailnya tiba-tiba muncul mendengar begitu tak kaburnya lawan tinggi besar dihadapannya itu HMMM, engkau cukup sombong nona, maju, tangkap dia hidup-hidup perintah si tinggi besar sambil menoleh kepada lima Orang yang tinggi dan besarnya nyaris mirip satu dengan yang lainnya dan sejak tadi berdiri di sampingnya Dan perintah itu dengan cepat sudah bersambut disertai dengan teriakan mengguntur Awas serangan Tapi, meskipun Tio Lian Chu sedikit kaget akibat serbuan kelima orang itu, bukanlah berarti dia kerepotan dan terdesak Lian Chu rada kaget karena kepandayan kelima orang yang menyerangnya secara bersamaan sedikit di luar perkiraannya Awalnya dia mengira kepandayan mereka masih rendah, tetapi ketika mereka mengadakan perlawanan dengan saling memelap, maka kekuatan mereka ternyata dapat berlipat ganda Tio Lian Chu cepat sadar bahwa keistimewaan mereka adalah dalam hal bekerjasama, karena jika maju seorang demi seorang, dia merasa pasti akan dengan mudah menang Tetapi ketika mereka maju bersama, berlima dengan saling melap, saling bantu satu dengan yang lain, serta terlebih mereka maju dengan satu ilmu kerjasama atau barisan yang tertib Maka Lian Chu merasa tidak boleh pandang enteng atas lawan awannya itu Tetapi, setelah berlatih satu bulan, bukan hanya kemampuannya dalam menguasai ilmu silat dan iwakang yang melonjak jauh Selain itu, ketajaman dan kepekaannya dalam memandang serta mengevaluasi kemampuan lawan, kecepatan, daya serang lawan serta pertahanan lawan, meningkat amat jauh Oleh karena itu, Tio Lian Chu dengan cepat mampu menyesuaikan daya tarungnya, baik dalam hal pertahanan, menyerang, jurus-jurus serangan dan pertahanan serta pengerahan iwakangnya Maka setelah dicecar lawan selama sepuluh jurus dan lebih banyak mengelak sambil menilai dan memperhatikan keistimewaan lawan-lawannya, dengan tiba-tiba Lian Chu menerjang balik hingga mengejutkan kelima lawannya Mereka tidak menduga dan menyangka jika lawan mereka yang masih muda itu dapat dengan cepat merubah keadaan, dari terserang berbalik menyerang Serangan Tio Lian Chu bukan hanya cepat, teptap, dan terukur, tetapi yang terutama kekuatan yang terkandung dalam pukulannya memang bukan main kuatnya Lian Chu belum begitu menyadari jika kekuatannya saat ini sudah melaju jauh dibandingkan sebulan sebelumnya Wajar jika dia mengerahkan kekuatan yang terlampau hebat hingga mengakibatkan kelima lawannya menjadi jerih dan segera berkurang jauh kejumawaan mereka Benturan antara mereka mengakibatkan kerugian bagi kelima orang itu dan sampai membuat mereka semua terdorong 4,5 langkah ke belakang Untung saja Lian Chu masih belum berniat burut terhadap mereka dan belum cukup paham dengan akibat benturan antara mereka Coba seandainya dia berniat untuk segera menang dan mengalahkan kelima lawannya itu Seandainya Lian Chu mengerti bahwa kelima lawannya adalah tokoh-tokoh maut pada saat itu, dia pasti akan girang luar biasa Kelima lawannya adalah Tiang Pek Ngorong, 5 Raja Dari Tiang Pek, tokoh-tokoh puncak hanya di bawah Pangcu Tiang Pek Pei yang misterius Bahkan, jika mereka bergabung, mereka masih akan mampu sedikit di atas kemampuan Pangcu mereka sendiri meski jika maju seorang demi seorang kekuatan mereka justru merosot jauh Tetapi saat itu, Lian Chu mampu mendorong dan menyudutkan mereka berlima meski dia sendiri masih sedikit tergetar Memang pada saat itu Tio Lian Chu memainkan ilmu Hang Nen Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega Andalan suhunya dan ginkang liapin sut, ginkang mengejar awan, hadiah Bu In Sin Leong Ginkang ini pada gilirannya jadi favorit utamanya dan sudah menjadi landasan bergerak andalannya melampaui ginkang ajaran suhunya sendiri Kedua ilmu itu tanpa disadari Lian Chu sudah memberi dampak yang jauh melampaui kemampuannya sebulan sebelumnya Cengkeraman yang dengan cepat berubah menjadi dorongan dengan kekuatan iwakangnya mampu menggempur kelima lawan hebat itu Hal yang sebenarnya patut dibanggakan tetapi karena Lian Chu tidak mengerti siapa lawannya sehingga tidak mendatangkan kegembiraan baginya Coba jika dia tahu siapa lawannya Menyadari jika lawan mereka ternyata adalah seorang nona yang berisi Membuat kelima raja Tiang Pek itu menjadi terangsang Untuk bertarung secara lebih hebat lagi Pada saat itu Pang Chu perguruan misterius Tiang Pek Pei Yang bukan lain adalah Keleng Sin Chiang, raksasa telapak tangan sakti, Mah Yong Belum begitu sadar dengan kehebatan Tio Lian Chu Dia masih memandang dengan remeh meskipun Lian Chu dapat menggedor kelima wakilnya dalam gebrakan pertama tadi Begitupun dia masih beranggapan bahwa itu disebabkan anak buahnya yang lalai dan terlampau memandang remeh gadis cantik yang masih terlampau muda untuk menjadi lawan berat mereka semua Dia hanya tidak sadar saja atau masih belum bisa mengetahui jika gadis muda yang cantik itu justru adalah Chiang Bujin Hoa Sanpei pada saat itu Chiang Bujin termuda dalam sejarah Hoa Sanpei Seandainya dia tahu, sangat mungkin dia masih tetap memandang remeh sebelum dia merasakan secara langsung sengatan gadis didikan Tian Hoa Tosu itu Kelima anak buahnya pada saat itu sudah sadar jika lawan mereka yang masih muda itu bukanlah lawan ringan Pukulan gadis itu yang mendorong mereka, sempat mereka tangkal dengan kekuatan iwakang mereka tetapi masih juga tetap memberi dampak buruk Mereka terdorong berapa langkah ke belakang Aceh, tapi itu sangat mungkin karena kelengahan belaka Mungkin begitu Kera berpikir mereka berlima Dan, sekarang, mereka membuka serangan dengan gaya dan Kera yang amat serius, berbahaya dan sangat mematikan Memandang Tio Lian Chu sebagai lawan berat yang harus diawan secara serius Melihat keseriusan kelima anak buah handalannya itu, barulah Seng Pang Chu tergetar dan mulai memperhatikan arna pertarungan dengan lebih serius Jika kelima anak buahnya sampai seserius itu, maka lawan mereka mestinya bukanlah lawan sembarangan Ini yang menyentak dan mengejutkan Seng Pang Chu Pada saat itu Tiang Pek Ngorong, lima raja dari Tiang Pek, sudah bergerak dengan mengembangkan ilmu langkah dan ginkang khas mereka Yakni Ingko Sing Peo, langkah lima bintang Ilmu ini aslinya dari ilmu Jit Sing Peo, langkah tujuh bintang, yang merupakan ginkang khas Tiang Pek Pei yang dimiliki oleh Mah Yong Tetapi, para sesepuh Tiang Pek San secara khusus telah menggubah ilmu ini guna menjadi ciri khas lima raja Tiang Pek, yang selalu berganti setiap generasi, dan justru jika dimainkan berlima kehebatannya menjadi meningkat Ketika bergerak dengan gaya indah yakni Kim Lun Ho An Sin, roda emas menggelinding, dan disertai pukulan Tok Liyong Chiang Hoat Ilmu telapakan tangan agak berbisa, dalam gaya Han Motu Weeho, setan kedinginan mengejar api, kehebatan mereka segera Terasa oleh Tiolian Chu Apalagi karena tingkatnya saat ini sudah cukup tinggi dan mampu merasakan adanya hawa aneh beracun dari lontaran pukulan kelima lawan yang bergerak secara hebat itu HMMMM, racun sungguh ilmu gabungan berlima yang luar Biasa, desis Tiolian Chu dalam hati Tetapi, bukannya takut, gadis manis ini justru menjadi semakin bersemangat dan sontak kekuatannya yang sebenarnya mulai meluncur Begitu saja berkat perlawanannya terhadap lima pengeroyoknya yang memang hebat dalam pertempurannya di Arna saat itu Tetap bergerak dengan liap insut, Ginkang mengejar awan, tetapi kini dia mulai menyelinginya dengan kedua ilmu pusakannya Yakni ilmu Hang Nin Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega, dan juga ilmu Pahyat Sinkong, ilmu sakti menotok jalan darah Menghadapi terjangan berbisa lawan, dengan cepat dia bergerak dalam gaya indah khas seorang perempuan, yakni Liang Chieyo Dua sayap bergoyang, disusul dengan indah yang dinamakan gerakan Giyokli Tou Kang, wanita elok menyeberang sungai Kedua gerakan tersebut sengaja dilakukan bersambung berhubung kelima lawannya bergerak bersamaan dalam lima titik meruncing dan menyerang secara bergantian Tetapi sambil gadis itu bergerak menghindar, pukulan dan totokan Yakni Tian Ki Hiat di iga kanan seorang lawan disusul dua buah totokan Hoa Ki Hiat jalan darah di bagian bunda kiri Kedua lawan lainnya juga dilakukannya secara gesit Akibat totokannya secara beruntun dalam ilmu Pahyat Sin Kong, ilmu sakti menotok jalan darah, membuat kelima lawannya harus bergerak cepat menghindar dan menyerang Dengan segera dan amat cepatnya kelima orang itu, bergerak dalam gaya unik Kim Lun Hoan Sin, roda emas menggelinding, yang membuat seluruh totokan Lian Cubuyar Dan bahkan tiga serangan beruntun serentak dilakukan dalam jurus yang sama, dengan gerak tipu Tiat Lek Anjit, baju besi menutup matahari Dari terserang mereka balik menyerang, dan diawali dengan bergeraknya mereka dalam berlima secara bersamaan sehingga bisa menyamarkan serangan yang mereka bangun Tetapi sayangnya, Tio Lian Cu yang baru muncul kembali setelah sebulan berlatih keras sudah memiliki bayangan serta kesadaran baru atas kemampuannya Bahkan naluri serta pemahamannya atas gerak ilmunya juga meningkat secara luar biasa Jurus menghindari yang lemas sekaligus efektif yakni jurus Tian Li Kei Tai, bidadari meloloskan sabuk, membuatnya mampu menghindar dengan indah dan cantik Tetapi lebih dari sekedar menghindar dia pun bergerak cepat dan lemas Sam Li menyerang Ketiga lawannya sekaligus dalam jurus Bwe Swat Tiao Goat, kembang Bwe Mekar menghadapi rembulan Dengan gerakannya ini, bukan saja dia dapat menghambat serangan ketiga lawannya, tetapi malahan juga mampu menyerang balik dengan kekuatan yang menggetarkan kelima lawan dari Tian Pek itu Sontak serang menyerang dan saling mencari kesempatan terjadi dengan amat seru dan silih berganti Belum cukup dengan itu, pada saat sebelum kelima lawannya bergerak bersamaan dia mencecar dengan ilmu pusaka Hoasan yang amat lihai, yakni dengan jurus Toya yang sudah digubah menjadi pukulan Aslinya adalah jurus Leong Pang Hengong, Toya Naga melindungi telaga, dari ilmu pusaka Tian Loh Sin Kuai Hoat, LMU Silat Tongkat Sakti Jatuh Dari Langit Secarannya yang terakhir sungguh luar biasa, karena memang berasal dari ilmu ampuh Hoasan P yang sudah lama tidak lagi dimainkan di daratan Tionggoan Kelima lawannya sempat tercerai berai dan sempat bergerak secara kacau tidak lagi dalam irama dan barisan sebagaimana biasanya Dan kondisi ini jelas memberi peluang besar bagi Tio Lian Chu untuk mendesak kelima lawannya dengan lebih hebat Tetapi, bukannya mencecar mereka hingga kalah, sebaliknya justru Tio Lian Chu memberi mereka waktu untuk bersatu kembali guna melanjutkan pertarungan mereka Ada apa? Apakah Lian Chu tidak tahu bahwa dia berada pada titik yang bakalan memenangkan pertempuran jika melanjutkan serangannya? Sebenarnya bukan karena Lian Chu tidak paham Tetapi lebih karena dua alasan Pertama, dia merasa senang karena kelima lawannya mampu memancingnya mengeluarkan ilmu pusaka perguruan dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya Kelima lawannya bukanlah lawan lemah, dan sebenarnya dia belumlah akan menang, hanya memenangkan peluang untuk berbalik mendesak kelima lawannya Kedua, dia melirik sebentar guna memastikan kemunculan Sen Hun dan Hong Yan yang bertugas untuk mengamankan kedua cucu Bu Po Chu yang sudah menjadi korban lawan Dan kedua alasan itu yang membuat Lian Chu memberi kesempatan 2 hingga 3 detik lawan mengambil nafas dan kembali dalam barisan Mereka sadar, lawan muda yang juga seorang gadis itu adalah lawan berat, sangat berat, tetapi kelihatannya seperti masih kurang pengalaman Benarkah?